Bagaimana hukum menggerak-gerakkan jadi telunjuk saat tahajud kayak gini Jadi mungkin didakukkan oleh saudara-saudara kita Saat Muhammadiyah biasanya yang sering kita dapati Dalam hadis suhae riwayat Imam Muslim mengenai tata syarat tangan saat tahajud adalah meletakkan tangan kanan di atas tutup kanan dengan menggenggam tangan seperti saat tahajud pada umumnya Kemudian Rasulullah bersyarat dengan jadi telunjuknya Namun ada riwayat An-Nasai dari sahabat Abu Wail yang melihat Rasulullah SAW menggerakkan jadinya tersebut saat tahajud Wail bin Yuhur berkata sungguh saya melihat saat Rasulullah SAW Sungguh saya melihat sholat Rasulullah Dan Rasulullah SAW menggenggam tangannya kemudian mengangkat jarinya Saya melihat Rasulullah menggerakkan jarinya Sementara dari sahabat Ibn Zubair yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak menggerakkan jari Rasulullah SAW berisyarat dengan jarinya saat tahiyat dan tidak menggerakkannya Jadi ada dua dalil Dari dua hadis yang seolah bertentangan ini Ahli hadis Al-Bayul Hakim mencoba memadukan makna keduanya Bisa jadi yang dimaksud menggerakkan tangan adalah berisyarat dengan mengangkat telunjuk Bukan menggerakkan dalam arti diulang-ulang Katanya Al-Bayul Hakim Kendatipun demikian Imam Malik tetap memilih hadis Abu Wail dan menganjurkan menggerakkan jari telunjuk sejak awal Tashakud Sementara menurut Imam Hanafi mengangkat telunjuk disunahkan saat mengucap La ilaha illallah La ilaha illallah Tanpa menggerakkannya Imam Syafi'i menganjurkan mengangkat jari saat mengucap illallah Nah Imam Malik Jadi Madhab ini Ada Beda ya Kalau Imam Malik dari awal Sambil gerak-gerak Imam Hanafi ketikah Jadi Ashadu Allah Ashadu Allah Kalau Imam Syafi'i Ashadu Allah Ilaha illallah Nah gitu ya Beda Kalau Imam Malik At-Tahiyah Dari awal Nah ini Mengapa mengangkat jari telunjuk saat membaca atas syahadat Nah ini Al-Bayul Hakim meriwayatkan dari Suratullah S.A.W. Tentang waktu mengangkat telunjuk adalah ketika mengucapkan kalimat syahadat Dan berniat sebagai isyarat tauhid dan ikhlas beribadah kepada Allah Satu ini tujuannya ya tauhid Wallahu'alam disawab Semoga bermanfaat Jadi memang tidak ada yang salah Imam Malik menerapkan menggerak-gerakkan dari awal Imam Hanafi Saat lafad la ilaha illallah Imam Syafi'i Lafad illallah Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.